Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi perangkat LUNA yang merupakan bagian dari paket software Microsoft Office Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis baik itu data berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, serta pembuatan grafik dan manajemen data pada kesempatan kali ini kita mau belajar Microsoft Excel aplikasi rumus untuk mencari nilai rata-rata juga rumus untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil oke langsung saja kita buka Microsoft Excel klik blank worksbook saya akan besarkan sebagai pengenalan ini adalah tombol menu ini adalah tombol untuk menuliskan formula bar kemudian ini adalah cell cell A1 ada di sini ini adalah disebut baris kalau ke bawah disebut kolom kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 dan seterusnya sampai ke bawah kalau posisi ada di sini ini artinya kita berada di kolom B2 B2 kita tulis juga di sini B2 sekarang saya mau ajarkan rumus untuk mencari rata-rata sebuah urutan gelangan juga mencari nilai maksimal dan nilai minimal silahkan disimak oke saya akan membuat sebuah contoh kasus yang berisi daftar nilai ujian dari beberapa siswa nanti dari daftar ini kita akan mencari nilai rata-rata kemudian nilai tertinggi dan nilai terendah saya akan ketik dulu datanya ya seperti ini kolom pertama, kolom lagi ada tulis nomor kemudian nama kemudian nilai ujian kolom nomor terlalu besar kita bisa kecilkan dengan cara menggeser seperti ini kolom nama kita letakkan kursor di sini kita berlebar sedikit kolom nilai ujian kita juga berlebar sedikit lalu ketiga tabel ini kita buat rata tengah dengan kita sorot atau kita blok lalu kita pilih center akan terjadi seperti ini misalkan kita ada 5 siswa ya saya tulis 1,2,3,4,5 kita ketik nama misalkan seperti ini lalu kita ketik nilai ujian misalkan seperti ini lalu kita ketik nilai ujian misalkan seperti ini lalu kita akan mencari rata-rata dari hasil ujian 5 orang siswa ini kita ketik dulu disini rata-rata lalu kita pindahkan ke sebelah ya kursornya kita mau tulis rumus rata-ratanya ada di sel C8 rumus rata-rata adalah seperti ini pembuatan rumus selalu diawali dengan nilai sama 2 kemudian average average adalah rata-rata lalu tekan buka kurung seperti ini rata-rata dari mana rata-rata dari kolom C2 sama dengan kolom C6 ya rata-rata dari kolom C2 ini caranya kita blok aja bagian ini yang kita cari rata-rata tekan kursor klik kiri jangan dilepas lalu sorot ke klik ke bawah kalau sudah jangan lupa akhiri dengan kurung coba perhatikan sebelum kita tekan enter kita pastikan rumusnya sudah benar sama dengan average buka kurung C2 C2 adalah ini ya titik 2 titik 2 itu artinya sampai dengan ya sampai dengan C6 C6 adalah disini kalau kita perhatikan ada garis biru menyelimuti bagian ini itu artinya bahwa nilai yang akan kita cari rata-ratanya ada pada bagian ini ya sudah benar kita tekan enter ya ini keluar hasilnya ya nilai rata-rata dari siswa adalah 70 kalau kita kembalikan kursor ke sini silahkan dilihat ini rumusnya muncul disini sama dengan average C2 sama dengan C6 lalu bagaimana kita mencari nilai maksimal dari nilai tertinggi dari nilai ini ya dari hasil usian ini misalkan kita tulis nilai tertinggi kemudian terendah 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 rumus tertinggi adalah sama dengan maksimal maksimal kita kurung dari kita sorot ada bagian ini ini ya mulai C2 sampai C6 lalu tutup kurung akan ditampilkan hasil nilai tertinggi adalah 90 kemudian hasil terendah rumusnya adalah sama dengan minimal 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 buka kurung kita sorot ada bagian ini sama sini lalu tutup kurung tekan enter kelihatan ya 50 ya udah cocok ya kalau kita perhatikan jadi nilai rata-rata nilai ujian ini adalah 70 nilai tertingginya 90 ini 90 nilai terendah 50 bener ya jadi seperti itu penjelasan rumus average rata-rata tertinggi itu maksimal terendah itu ya silahkan diingat baik-baik ya kalau masih belum jelas rumusnya saya letakkan di bagian deskripsi video ini lalu bagaimana kita mau memberikan apa namanya garis pada tabel ini mudah saja kita blok saja pada bagian misalkan kita mau buat garis pada tabel ini kita blok bagian tabel ini pilih menu bottom border ini ya klik ini ini all border ini akan keluar garis kalau bagian atasnya kita blok garis lebih tebal lagi kita klik saja lalu tekan ini tip object border bagian luarnya yang tebal ya kalau kita mau ini kita arsir di blok lagi ini lalu berikan warna misalkan kita mau warna merah warna kuning seperti itu oke kalau kita mau mewarna sebuah sel misalkan kita berikan di warna terendah kita kasih warna lain kita letakkan saja cursor disini di nilai terendah lalu berikan warna merah ini juga kalau kita mau memberikan warna lain di nilai tertinggi kita letakkan saja cursor disini lalu kita berikan warna hijau oke seperti itu penjelasan Excel dasar untuk mencari nilai rata-rata nilai tertinggi saya akan bagikan tutorial berikutnya untuk memahami rumus-rumus dasar dari Microsoft Excel yang sangat penting bisa kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita terus simak video-video saya yang lain lalu jangan lupa bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi orang lain silahkan dilihat bagian deskripsi saya sampaikan kesimpulan dan rumus hari pembelajaran Microsoft Excel ini terima kasih 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 terima kasih